Persib Bandung masih memiliki slot untuk merekrut pemain asing. Saat ini, sudah ada 5 pemain asing di skuad Persib. Lantas, siapakah yang berikutnya merapat? PT Liga Indonesia Baru, LIB, resmi menerbitkan regulasi anyar mengenai kuota pemain, yakni 5 plus 1. 5 pemain asing bebas, dan 1 pemain ASEAN. Persib baru memiliki 4 pemain asing non-ASEAN. Mereka adalah Ciro Alvis, David Da Silva, Nick Kuipers, dan terbaru adalah Tairone Delpino. Sementara itu, 1 pemain asing asal ASEAN adalah Daisuke Sato. Tairone Delpino baru saja diperkenalkan Persib. Pemain asal Spanyol itu menjadi rekrutan keempat Persib di musim ini. Selain Tairone, Persib juga tak menampik tengah berburu pemain asing lainnya. Persib tak ingin menyianyiakan satu slot tersisa. Namun, manajemen enggan menjelaskan secara rincin pemain asing yang kini telah berkomunikasi dengan Persib itu. Ya satu lagi, ia ditunggu saja, kata Deputi CEOPT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono kepada Detik Jabar, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Teddy berjanji pemain asing yang bakal memperkuat Persib itu bakal diumumkan pada Juni mendatang. Namun, Teddy belum bisa menjelaskan mengenai identitas pemain, seperti posisi bermain asal negara dan lainnya. Diumumkan nanti waktu, Indonesia, lawan Argentina lah ya, kata Teddy. Sementara itu, saat ini ada beberapa rumor soal pemain asing yang dikaitkan dengan Persib. Seperti Sydney, keluarga negaraan Brazil yang saat ini bermain di Udelas Palmas, klub yang bermain di kasta kedua La Liga. Kontrak Sydney di Udelas Palmas berakhir pada Juni tahun 2023.